Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mani taba'adinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Untuk seluruh nikmat yang diberikannya. Terutama nikmat sehat wal afiat. Nikmat istiqomah dan sempat. Nikmat kesungguhan dan semangat. Sehingga pada kesempatan kali ini, ibu-ibu, sekalian kita bisa menghadirkan, menghadiri kegiatan pembelajaran kita. Ya Alhamdulillah. Ini adalah kelas yang sudah lama kita bina bersama. Kita bisa bertahan sampai pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita sampaikan doa keberkahan dan doa rahmat untuk nabi kita, pemimpin umat, nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat, serta seluruh pengikut beliau dari setiap umat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Alhamdulillah pada diskusi-diskusi kita sebelumnya, kita sudah menuntaskan kajian kita terkait kandungan bacaan untuk teks pokok pada pelajaran yang ke-25 berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Pelajaran yang ke-25 ini ibu-ibu sekalian adalah contoh awal dari materi bahasa Arab Qur'ani yang berkaitan dengan wacana keislaman tingkat dasar atau wacana keislaman tingkat awal. Kita diperkenalkan melalui pelajaran kita tentang apa itu Al-Quran setelah sebelumnya pada pertemuan kita sebelumnya pada pelajaran yang ke-24 kita juga sudah berkenalan dengan nama-nama Al-Quran. Pada pelajaran ke-25 insyaallah ibu-ibu sekalian masih ingat tentu kita sudah mendiskusikan apa saja yang kita diskusikan yaitu bagaimana cerita singkat terkait penerimaan wahyu pertama, penerimaan ayat Al-Quran yang awal-awal turun. Pada kesempatan kali ini ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT kita akan melanjutkan kajian kita dengan terlebih dahulu melihat, mevaluasi, melatih tingkat pemahaman kita terkait kandungan isi bacaan. Dengan tema judul Al-Quranul Karim. Itu yang akan kita lakukan. Setelah itu nanti setelah latihan pemahaman kita akan lanjutkan dengan kajian pendalaman Mufrodat melalui bagian Tanmiyatul Mufrodat. Lalu kita akan bahas aspek kaidah dasar untuk bahasa Arab terkait dengan bentuk-bentuk sifah. Setelah pada pelajaran kita yang ke-23 dan pelajaran ke-24 kita sudah berkenalan lebih lanjut dengan dua bentuk sifah. Yaitu apa ibu-ibu sekalian? Fiil Pak Il sama Mak'ul. Apa Bu Sri Lestari? Fail yang Fiil Pak. Apa Bu Dian? Fiil dan Fa'ul. Apa Ibu Ratna? Apa yang kita tanya? Ya, baik. Alhamdulillah ada yang teringat setengahnya. Yang kita masuk adalah bukan Fiil Ma'ul. Tetapi yang kita masuk adalah Isim Fa'il dan Isim Ma'ul. Yang kita masuk adalah Isim Fa'il dan Isim Ma'ul. Sekali lagi ibu-ibu sekalian, dua bentuk sifah yang sudah kita pelajari adalah Isim Fa'il dan Isim Ma'ul. Baik, ibu-ibu sekalian untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki. Mari dengan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali kita, kita awali sekali lagi kajian kita pada kesempatan kali ini. Sempatan yang suasananya adem karena di luaran ini bumi disiram hujan. Kita awali bersama dengan Basmalah. Baik, ibu-ibu sekalian. Ini dia izinkan kami untuk menampilkan materi pokok kita, yaitu materi yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Apa bagian yang akan kita bahas, ibu-ibu sekalian, seperti yang ibu-ibu bisa lihat di layar masing-masing. Apa judulnya? Allah. Al-Faham. 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 Al-Istiam. Al-Istiam. Ya, baik. Al-Faham wal-Istiam. Itu berkaitan dengan penguasaan kita, pemahaman ya. Berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan terkait isi wacana keislaman tingkat dasar yang sudah kita pelajari. Ya, ibu-ibu sekalian. Dan yang pertama, mari kita latih diri kita untuk menguatkan lagi pemahaman terkait dengan isi bacaan tentang Al-Quranul Karim, serta yang lebih-lebih lagi, yaitu berkaitan dengan ungkapan-ungkapan yang ada pada pelajaran tersebut. Latihan kita yang pertama, ini bentuknya adalah muza wajah. Muza wajah, ini dari kata zauj. Apa yang teringat, kalau ingat zaujah, ibu-ibu sekalian? Pasangan. Iya, pasangan. Dan ini adalah kita akan memasangkan. Kita akan menjodohkan. Silahkan ibu-ibu sekalian. Kita punya dua pasang, dua pasang bagian, pasangan sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu ada bagian rumpangnya, titik-titiknya. Di sebelah kiri adalah calon, bakal calon. Kata, ungkapan yang akan mengisi titik-titik yang ada, mengisi titik-titik di sebelah kanan. Mari ibu-ibu sekalian kita baca terlebih dahulu yang sebelah kanan. Sebelah kanan terlebih dahulu kita baca, kemudian kita baca sebelah kiri. Pada tahap ini ibu-ibu sekalian, karena tujuan kita adalah untuk meneguhkan, untuk menguatkan pemahaman. Jadi, ibu-ibu usahakan seoptimal mungkin untuk menggunakan semua pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang ibu-ibu sudah miliki, yang ibu-ibu sudah dapatkan dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Lalu prediksi nomor satu kira-kira apa yang cocok dari sebelah kiri, pilihan ada di sebelah kiri. Dua juga demikian, sama juga dengan pilihan ketiga. Tidak berbeda dengan apa yang ada di nomor empat dan nomor lima. Kita baca terlebih dahulu. Pilihan yang pertama apa, ibu-ibu sekalian? Umian. Umian. Kemudian pilihan yang kedua? Bayinat. Kemudian pilihan yang ketiga? Al-Uromadhan. Al-Uromadhan. Kemudian yang keempat? Al-Ugotil Arobiyah. Al-Ugotil Arobiyah. Yang kelima? Awalu. Awalu. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian? Yata Abadu. Yata Abadu. Itulah dia pilihan yang kita miliki. Jadi gunakan satu dari pilihan-pilihan tersebut untuk melengkapi satu nomor yang ada. Satu nomor ada di sebelah kanan. Kita baca. Pertama di sebelah kanan ada? Nazalah Qur'an. Nazalah Qur'an. Nubi. Kemudian nomor duanya? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Hudan, dua. Linnas. Yang ketiga? Kana Muhammad. Kana Muhammad. Fikol Hiro. Kemudian yang kelima terakhir? Silpilka ayatul manajalah minyum minal Al-Qur'an. Iya, baik. Kemudian yang terakhir? Kana Muhammad. Laya. 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 Ria. Al-Qur'an. 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 Iya. Silahkan, ibu-ibu sekalian. Tentukan pilihan, ibu-ibu, untuk setiap nomor. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian. Nah, setelah tadi sudah dicoba, sekarang mari kita dengarkan apa pilihan masing-masing ya. Pilihan masing-masing untuk setiap nomor, untuk setiap nomor yang ada pada latihan kita ini. Kita mulai dari ibu Sri. Untuk nomor satu apa pilihan ibu untuk nomor satu? Nomor satu isinya Binu Kotil Arobi ya? Iya, bagus. Berikutnya, yang nomor dua. Pilihan ibu apa? Oh, semuanya ya, Pak. Al-Qur'an. Nomor dua aja yang ditanya, ibu. Nomor dua aja. Apa, ibu? Al-Qur'an. 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 Nomor tiga, ibu. Apa pilihan ibu? Aduh. Nomor tiga ya. Nah, ini nih. Sudah apa, ibu? Kanat-kanat Muhammad. Kanat Muhammad Jata'abadu. Oke, bagus. Yang keempat, apa pilihan ibu? Bilka ayatu manajalah minal Qur'an. Apa ya? Bilka ayatu awalu, Pak. Awalu. Oke, bagus. Untuk nomor terakhir. Nomor terakhirnya ada dua. Ada dua pilihannya. Umiya atau Syahrul Ramadan. Ibu pilih satu aja, ibu. Yang mana ya? Tana Muhammadun Umiya. Iya, oke. Bagus. Umiya, kalau benar ya. Nggak tahu deh. Oke, terima kasih, ibu Sri. Berikutnya, kita dengarkan versi dari ibu Ratna. Iya, Pak Guru. Bagaimana, ibu Ratna, apa ada pilihan yang berbeda dari apa yang tadi sudah dipilih oleh ibu Sri? Sama semua, Pak Guru. Sama semua? Tidak, benar. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Bu Dian, apa ada pilihan ibu yang berbeda dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh ibu Sri? Ada yang berbeda, ibu. Ada yang berbeda, ibu? Ada nomor empat. Nomor berapa, ibu? Nomor empat. Nomor empat. Ya, baik. Nomor empat, kalau versi ibu Dian, pilihannya adalah apa, ibu? Awalu. Oh, sama dong kalau begitu. Sama. Kita ada tandanya, sama. Sama, ibu. Sama. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Nah, sekarang ini kita ingin dengar pandangan dan pendapat dari Bu Yuni. Silahkan, Bu Yun. Apa ada yang berbeda, Bu? Tidak ada, sama, Pak. Sama semua. Oke, baik kalau begitu. Aman posisinya. Jadi ini luar biasa. Alhamdulillah. Sopan santun dari teman-teman itu luar biasa. Apa yang dipatuakan oleh orang tua, diikuti semua. Ini artinya, Bu Sri harus sering-sering ngobrol nih, ke kita-kita. Kebetulan aja, Pak. Aduh, ya Allah. Dengan demikian nanti, apa yang ibu sampaikan akan didengar dan diikuti oleh teman-teman yang lain. Aduh, jangan gitu dong, Pak. Kita kan perlu dengar yang mudah-mudah, Pak. Sudah, tadi sudah. Semua kita dengarkan tanpa pengecualian, apalagi diri saya sendiri. Dari awal saya dengar diri saya ngomong, sampai kadang-kadang saya malu, Bu. Dengar diri saya ngomong. Karena itu saya tunggu nih, ibu-ibu yang lain. Tapi seperti biasa pada diem. Sampai saya mancing-mancing gitu. Biar pada ada suaranya, supaya kita didengarkan. Terima kasih, Bu Sri, sudah mengingatkan kembali untuk mendengarkan suara yang muda-muda. Dan ini mudah-mudahan, ini menyadarkan teman-teman lain yang muda-muda, teman yang lain yang muda-muda untuk mau bersuara. Supaya orang tua kita juga bisa mendengarkannya. Baik, kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. Kita mulai dari Ibu Yuni. Ibu menyetujui nomor satu pilihannya Al-Lugah Al-Arabi. Apa makna yang bisa kita pahami dari nomor satu kalau digabung dengan Al-Lugah Al-Arabi? Itu, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Iya, bagus. Di dalam teks kemarin itu ada cerita ya? Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Masih ingat ya? Iya. Kalau begitu, kalau diingat, teringat bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, berarti nomor satu ini pilihannya cocok ya. Bu Yuni juga mendukung itu. Oke, sedikit lagi Bu Yuni, konfirmasi pertanyaannya. Di dalam rangkaian kalimat nomor satu setelah digabungkan, apakah di dalamnya ada ungkapan yang bermakna diturunkan, ibu? Nazala. Oke, bagus ya. Nazala, ibu memahami artinya diturunkan, begitu ya, bu, ya? Telah. Ya, turunkan. FF, Pak. Telah. Turun, Pak Guru. Apa, bu? Telah. Dia pemandin, berarti telah. Bagaimana, ibu? Telah. Madin ya, Pak. Fiil Madin ya. Bagaimana, ibu muda? Ibu muda. Iya, gitu, Pak Guru. Gitu gimana maksudnya? Karena fiil Madin ya itu telah diturunkan. Telah diturunkan, begitu ya, bu, ya? Iya. Iya, oke, bagus ya. Baik ya. Bisa kita pegangi? Boleh, Pak Guru. Bisa, Pak Guru. Oke, baik ya. Artinya pendapat ibu ini ya, pendapat ibu ini akan kita jadikan sebagai fokus diskusi. Maksudnya jangan, jangan nanti kayak itu ya, jangan petak umput ya. Saya ngejar ibu ke situ, ibu lari lagi ke tempat yang lain. Baik, ibu-ibu sekalian baru saja kita mendengarkan Bu Yuni mengatakan bahwa nazalah itu maknanya telah diturunkan. Ibu-ibu yang lain sepaham dengan Bu Yuni bahwa nazalah itu maknanya telah diturunkan? Tidak, Pak Guru. Tidak. Kalau Bu Dian setuju? Setuju, telah diturunkan. Setuju ya, telah diturunkan. Bu Sri setuju? Iya, Pak. Ya, Pak. Quran telah diturunkan dengan bahasa. Ya, bagus ya. Bagus ini. Jadi posisinya sekarang ini tiga lawan satu. Ada tiga orang yang setuju, yaitu Bu Sri, Bu Yuni, dan Bu Pirdianti. Nah, satu i lagi. Satu ini karena Dewi ya. Satu Dewi tidak setuju. Baik. Oke, ibu-ibu sekalian coba diingat ilmunya. Coba kita ingat-ingat, kita pernah belajar apa yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan fi'il mabni lil majhul. Apa, Bu Dian? Mabni dan mas'ul. Mabni dan mabni itu tetap. Boleh diulang lagi, Bu Dian? Fi'il mabni lil majhul. Saya bila minta diulangi, beliau berpikir keras. Bu Yuni boleh diulangi? Fi'il mabni lil majhul. Ya, Bu Sri juga silahkan. Fi'il mabni lil majhul. Ya, Bu Dewi Ratna juga silahkan. Fi'il mabni lil majhul. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, apa yang ibu-ibu ingat tentang fi'il mabni lil majhul? Apakah dia untuk makna aktif atau makna pasif? Pasif. Oke, kalau Bu Dian ingatnya apa? Majhul itu? Mabni lil majhul itu untuk aktif atau pasif? Pasif. Pasif, ya. Sama ya. Bu Yuni, majhul itu untuk aktif atau pasif? Pasif, Pak Guru. Oke, sama ya. Bu Sri Lestari, majhul itu untuk aktif atau pasif? Pasif, Pak. Oke, bagus ya. Dalam bahasa Indonesia, yang pasif itu apakah berawalan di atau berawalan me? Untuk pasif itu, dalam bahasa Indonesia itu, menggunakan awalan di atau awalan me. Apa yang ibu Sri Lestari ingat? Di atau me untuk pasif? Di, Pak. Bu Yuni, me atau di untuk pasif? Di. Oke, bagus. Bu Dewi Ratna, me atau di untuk pasif? Kalau asif, Pak Nino. Iya, bagus. Bu Firdianti, Bu Dian, me atau di untuk pasif? Di. Oke, bagus ya. Kita lanjut berikutnya. Apakah tadi ibu-ibu yang mengatakan telah diturunkan, itu memahami bahwa nazalah itu majhul? Bagaimana, Bu Sri? Nazalah itu mahu karena telah... Bu Sri, apakah tadi waktu ibu mengatakan telah diturunkan, ibu memahami nazalah itu majhul? Tidak paham, Pak. Saya pahamnya karena Madin. Bu Dewi Ratna, apakah ketika tadi ibu tidak setuju bahwa nazalah itu bertidak bermakna, tidak setuju nazalah bermakna diturunkan, apakah ibu memahami bahwa nazalah bukan majhul? Bukan. Iya, bagus. Bu Dian, waktu tadi ibu setuju bahwa nazalah bermakna diturunkan, apakah ibu beranggapan bahwa nazalah ini majhul? Tidak. Oke, tadi kita sampai di mana? Sampai di situ bahwa yang tadi memahami nazalah artinya telah diturunkan, apakah nazalah itu fi'il mabni lil majhul? Ibu Sri Lestari, bagaimana ibu? Bu Yuni, sebagai pencetus ide pertama, ketika ibu mengatakan nazalah itu maknanya telah diturunkan, apakah itu artinya nazalah adalah fi'il mabni lil majhul? Ya, kayak begitu kurang paham Pak Guru, tahunya A-A aja. Oke, kurang paham ya. Baik. Bu Dian, pada waktu ibu menyetujui nazalah artinya telah diturunkan, apakah ibu berpahaman bahwa nazalah mabni lil majhul? Telah turun ya, tanpa di ini. Kalau misalkan ini tanah nazalah, bukan, 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 bukan majhul ya Pak Guru. Bagaimana ibu? Bukan lil majhul. Bukan lil majhul. Nah, artinya kalau itu bukan lil majhul, sebaiknya tidak dimaknai dengan kata yang berawalan di. Itu ya, ibu Yuni. Apakah bisa terdengar suara saya di sana? Bisa Pak Guru. Nah, oke. Untuk memantapkannya, silakan ya, mohon ibu Yuni khususnya dan ibu-ibu yang lain ya, berkenan membaca pelajaran 13. Pelajaran ke-13. Pelajaran ke-13. Pelajaran ke-13. Pada bagian penjelasan singkat tentang kaida. Pelajaran ke-13. 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 Sudah? Sudah, Pak. Ya, apa katanya? Fi'il mabni lil majhul, apa katanya? Fi'il mabni masar se-bentuk kata fi'il bermakna pasif. Ya, terus dibaca selanjutnya. Seperti diizinkan. Untuk menunjukkan makna pasif, seperti diizinkan, dianiaya, dikeluarkan, dan sebagainya. Ya, terus dikit. Domah huruf awal, kasroh huruf sebelum akhir. Untuk fi'il apa itu? Fi'il madi. Ya, itu untuk fi'il madin. Itu untuk fi'il madin. Nazalah itu fi'il madin. Tidak domah awalnya. Tidak kasroh sebelum akhirnya. Berarti, eh berarti. Dia bukan lil majhul. Berarti, eh berarti. Dia tidak bermakna pasif. Berarti, eh berarti. Dia tidak bermakna diturunkan. Oke, baik. Jadi, cukup apa tadi, Bu Dian? Turun. Turun. Ya, cukup turun saja. Cukup turun saja. Tidak pakai telahnya? Boleh. Kalau telah itu tidak ada kaitan dengan maklum majhul. Kalau telah. Itu kaitannya dengan fi'ilnya madin atau mudori. Kalau mau digabung ya, telah turun. Yang menjadi tidak pas. Kalau telah diturunkan, itu yang menjadi soalan. Ini tuh suka lupa nih, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting, Ibu berkenan ya. Tidak merasa gengsi. Tidak merasa keki. Tidak merasa, apa namanya. Tidak nyaman. Kalau diajak ulang-ulang itu saja. Tidak pede. Dan itu artinya apa ya? Ya, kita terima saja. Bahwa kita memang sering lupa gitu. Jadi, kita tidak perlu menambah beban ya. Tidak perlu menambah beban diri sendiri. Sampai berkeluh-keluh saya kok lupa terus. Saya kok sering lupa. Ini mati aja. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu Ratna? Tandanya sudah pernah belajar kalau lupa. Iya, kan bagus itu kan. Bagus itu. Nah, kita tentu tidak mengambil mainstream ya. Tidak mau mengikuti jejak kebanyakan orang. Gara-gara tidak mau malu. Tidak pernah mau mengulangi pelajarannya yang telah lalu. Jadi, tambah, 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 tambah. Isin, Pak. Dan di dalam hati. Merasa, wah, ini ilmu saya bertambah terus katanya. Kenapa tidak diulang-ulang? Karena tidak mau malu. Malu kalau sampai malu. Takut kalau malu, nanti malu-maluin. Iya, isin-isin ke. Iya, isin-isin ke gitu. Jadi, kalau saya, ibu-ibu sekalian, lebih mengutamakan pemahaman daripada rasa malunya. Saya lebih mengutamakan pemahaman daripada itu. Sehingga kadang-kadang, ah, ini mah guru nggak berperasaan. Kita malu, nggak dijaga gitu. Bukan. Jadi, di antara malu yang salah adalah malu dalam kaitan belajar. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ibu-ibu sekalian, kita nomor dua. Silakan, Bu Ratna tadi apa pemahamannya? Kalau nomor dua digenapi dengan bayinat, sehingga ibu setuju dengan pilihan Bu Sri Lestari. Nomor dua, silakan, Bu Ratna. Al-Quran itu petunjuk dan penjelasan bagi manusia. Iya, baik. Ada ya di dalam bacaan kita pernyataan demikian ya? Ada kan, Pak? Ada ya, Bu Sri ada ya? Ada. Ada ya. Masih teringat dengan jelas ya, bahwa ada pernyataan. Bacaan kita bermakna demikian berarti. Berarti ini cocok ya. Berani cocok. Satu pertanyaan untuk Bu Ratna ya. Hudan ini kira-kira, berdasarkan pemahaman ibu, ini bentuk berapa, Bu? Ya. Ini Pak Guru, ini dilihat buruknya. Bentuk satu, Pak Guru ya. Bentuk satu. Bentuk satu ya. Satu hudan. Bentuk satu. Bukan. Bukan. Ada. Masjara. Ada. Tapi kok bertanding ya, Pak Guru ya? Ternyata Pak Guru. Tapi bertanding ya. Bentuk berapa, Bu? Bentuk tiga ya Pak Guru Bentuk tiga Iya bagus Bentuk tiga itu bentuk apa Master Baik Terima kasih Ibu Ratna Kita lanjutkan berikut Nomor tiga Nomor tiga berarti Bu Dian sekarang Bu Tiga Bu Dian nomor tiga Apa yang Ibu Pahami Kalau nomor tiga itu diisi dengan Yata Abadu Pemahaman yang dimiliki seperti apa Sehingga tadi setuju Kalau nomor tiga adalah Diisi dengan Yata Abadu Diisi dengan Yata Abadu Karena Ya itu Awal dari Sekiranya Menyembah Allah Anad Muhammad Kana Muhammadin Yata Abadu Menyembah 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 Yata Abadu Fibori Firo Begitu Pak Pak Guru Iya Baik Apa Bu Mohon maaf Biar lebih jelas lagi Kami dengarkan Apa Bu Makanannya Yata Abadu Yata Abadu Kan itu Menyembah Beribadah 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 Jadi Nabi Muhammad Ya mungkin Ininya Di saat Dua hero Itulah Mendapat itu Untuk Sembahan Allah Begitu Apakah Mohon maaf Ibu-ibu Yang lain Apakah Mendengar Suara Budian Dengan jelas Enggak Kurang jelas Budian Kurang kenceng Kurang kenceng Kurang kenceng Iya Kayak Bu Ratna Yang kenceng Ya Tak Abadu Kan Hatinya Dia Menyembah Mengibadahi Jadi Saat itu Muhammad Beribadah Di dalam Gua hero Itu Terkalah Seperti itu Iya Bagus Boleh Sedikit Konfirmasi Bu Dian Yang Ibu Pahami Bermakna Pertama Kali Ungkapan Yang mana Ibu Enggak ada Oh Enggak ada Ibu Punya Kreatifitas Berpikir Sendiri Jadi Tidak Berbasis Tidak Pada Teks Tapi Ibu Sudah Berpikir Jauh Kedepan Berpikir Banyak Kedepannya Terima Kasih Bu Dian Oke Kita lanjut Berikutnya Nomor Empat Kita Kembalikan Nomor Empat Ini Kepada Sang Empunya Sang Empunya Tadi Silahkan Bu Sri Tidak Ayat Awalu Manajah Minal Kur'an Apa Maknanya Ayat Ini Pertama Kali Awalu Pertama Kali Turun Turun Di Dari Ayat Dari Kur'an Ini Pertama Kali Turun Ya Pak Iya Ibu 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 Punya Ini Saya Teringat Bukan Teringat Saya Menduga Ibu Sri Adalah Tipe Orang Yang Taat Sejak Kekil Dahulu Ibu Adalah Orang Yang Taat Kelihatannya Ibu Orang Yang Taat Nanti Dibetulin Bapak Sehingga Bukan Gak Salah Ibu Gak Salah Saya Ingin Membaca Kebiasaan Baik Ibu Kebiasaan Baiknya Taat Sehingga Begitu Baca Bahasa Arab Ketika Tilka Muncul Duluan Diartikan Tilka Ketika Ayat Muncul Kemudian Diartikan Ayat Sehingga Tidak Berasa Bahwa Itu Adalah Suara Hati Dan Suara Pikiran Ibu Gitu Kalau Ibu Ngomongnya Begitu Ibu Seperti Itu Tadi Saya bilang Pertama Kali Ayat Al-Quran Ini Turun Pertama Kali Ayat Al-Quran Ini Turun Kan Iya Tuh Ya Ini Kalau Kita Bilang Begitu Busri Sudah Mulai Berontak Masa Saya Dibilang Taat Saya Bisa Punya Pikiran Sendiri Mudah Mudah Nanti Terprovokasi Terus Terusan Nanti Besok Saya Kalau Ketemu Lagi Saya Pikirin Aja Dulu Lalu Pakai Bahasa Sendiri Masa Dulu Belajar Bahas Sarap Kayak Mesin Tilka Artinya Ini Ayat Artinya Ayat Awal Artinya Awal Ma Artinya Apa Apal Mati Kan Ini Katanya Apa Tuh Apa Bapak Dulu Ingat Apal Apal Mati Iya Apal Mati Iya Gitu Dan Seperti Ibu Memang Cocok Cocok Selalu Teringat Pertama Kali Bapak 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 Jadi Selalu Teringat Apal Mati Itu Ibu Mengingatnya Itu Sebagai Sebuah Kritikan Apa Sebagai Sebuah Pujian Itu Kritikan Oh Iya Bagus Kritik Membangun Iya Itu Kritikan Itu Tapi Bagi Banyak Orang Peserta Seperti Ibu Itu Menyenangkan Gitu Gak Perlu Dipikirin Gitu Pokoknya Enak Gitu Taat Banget Gitu Dipikirin Juga Masukah Dipikirin Enggak kan Ibu Kan Kalau Urutannya Kan Gak Dipikirin Itu Maksudnya Urutannya Yang saya Maksud Gak Gak Ini Cocoknya Yang Paling Pertama Muncul Apa Ya Kan Gak Perlu Mikir Begitu Kalau Kita Ikuti Urutan Dalam Bahasa Arab Baik Sekali Lagi Apa Bu Maknanya Nomor Empat Pertama Kali Pertama Kali Pertama Pertama Kali Ayatnya Diturunkan Iya Dalam Markur kan Iya Boleh Bertanya Ibu Tilka Artinya Apa Yang Ibu Ingat Tilka Itu Adalah Ini Tilka Itu 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 Jadi bukan Ini Ya Ya Tilka Itu Haji Baik Nah Terakhir Ibu-ibu Sekalian Apa tadi Isinya Yang terakhir Isinya Isinya Ayam Ami Dari Bu Yuni Ini sebagai Pelaku Dan Saksi Sejarah Langsung Ini Itu Silahkan Bu Yun Apa Umi Itu Orang Yang hebat Walaupun Walaupun Belum Bisa Membaca Iya Bagus Itu Bu Dian Apa Yang Ibu Ingat Sama Pribadi Sama Ya Baik Bu Bu Ratna Apa Sama Dengan Yang Bu Yuni Sampaikan Ya Orangnya Selalu Selalu Di depan Yang Selalu Menjadi Imam Selalu Menjadi Pemimpin Dan Orang Yang Kuat Iya Bu Ratna Cocok Bu Ratna Kalau Mau kuliah Lagi Cocok Bu Ratna Udah Bisa Membangun Pemikiran Sendiri Bu Ratna Itu Bisa Membangun Pemikiran Sendiri Bagus Dikembangkan Lagi Soal Usia Jangan Jadi Persoalan Dan Jangan Jadi Halangan Bu Serilestari Apa Yang Ibu Ingat Mimpin 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 Yang Hebat Iya Baik Jadi Yang Saya Sampaikan Pada Waktu Itu Adalah Itu Tadi Ada Yang Bu Yuni Sampaikan Iya Dan Disetuju Oleh Budian Tetapi Kurang Lengkap Kurang Lengkap 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 Sebab Al Kiroah Wal Kitab Ini Tadi Itu Walaupun Dia Mengetahui Saya Katakan Bahwa Dalam Pemahaman Saya Umi Itu Nabi Muhammad Itu Umi Artinya Beliau Itu Hebat Walaupun Tidak Bisa Bukan Tidak Bisa Walaupun Tidak Tahu Tidak Tahu Membaca Dan Tidak Tahu Menulis Jadi Bukan Hanya Membaca Saja Bukan Walaupun Tidak Tahu Bacaan Dan Tidak Tahu Tulisan Lebih Cocok Begitu Bidah Cocok Baca Dan Menulis Ya Pak Itu Beliau Hebat Walaupun Tidak Tahu Bacaan Tidak Tahu Tulisan Tidak Tahu Bacaan Jadi Bukannya Belum Bisa Membaca Tidak Tidak Tahu Layak Itu Tidak Tahu Membaca Tidak Tahu Bacaan Tidak Tahu Tulisan Oke Baik Itu Di Ibu Sekalian Mari kita Cek And Recheck Ini Tadi Fatwa Dari Ibu Sri Yang Disepakati Oleh Yang Muda Walaupun Tadi Di Awal Kita Dengarkan Karena Tidak Percaya Diri Ibu Sri Itu Merasa Sudah Menyerah Sudah Menyerah Lalu Tapi Kita Lihat Pilihannya Seperti Apa Nomor Satu Oke Cocok Nomor Dua Juga Cocok Nomor Tiga Cocok Lagi Nomor Empat Oke Tepat Nomor Lima Oke Luar Biasa Alhamdulillah Cuman Tadi Sayang Kepercayaan Dirinya Kurang Itu Aja Iya Itu Namanya Kurang Itu Baik Ada Pertanyaan Komentar Dan sebagainya Ibu Yang lain Sudah Pak Guru Sudah Tidak ada Pak Guru Alhamdulillah Pak Baik Selamat 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 Nanti tinggal Selamatannya Yang belum Iya Nanti bikin Nasi kuning Pak Kalau sudah Jadi kirim Jangan lupa Alamatnya Masih yang sama Alamatnya Masih yang lama Sudah lama Alamat itu Tidak menerima Kiriman dari LA Lenteng agung Bapak Latihan kita Berikutnya Ibu-ibu sekalian Adalah Memilih Kata Yang cocok Memilih Kata yang cocok Untuk Serupa Dengan yang Tadi Tapi ini Tidak Serupa Dengan yang Tadi Yang akan Kita pilih Pertama Adalah Nazala Wah Ini serupa Tapi tak sama Ibu-ibu Perlu lebih Teliti lagi Untuk Membuat Pilihan Ada Empat Ini ada Empat Nanti Kita bagi Satu-satu Ini cocok Saya sendiri Ngurusin Empat Masih Masih bisa Nanti Bu Yuni Satu Bu Ratna Satu Bu Dian Satu Bu Sri Lestari Satu Boleh Siapa Mau jadi Yang pertama Yang kedua Ketiga Keempat Jawab Boleh Yang pertama Apa pilihannya Nazala Yang kedua Yuna Zilu Yang ketiga Yan Zilu Yang keempat Kalau ini Mempas Ini ya Masing-masing Nanti pas Kalimat pertama Yang kita perlu Carikan Pelengkapnya Adalah Apa Ibu-ibu sekalian Hal Jibrilu Jibrilu Laylat Delkondri Nomor Dua Ramadanu Syahrun Fihi Al-Quran Yang ketiga Allah Al-Quran 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 Nah Yang keempat Hal Al-Quran 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 Dicoba dulu Ibu-ibu sekalian Dicoba dulu Nanti kalau sudah punya Pilihan Sudah punya Pilihan Nanti bisa kita Diskusikan Kalau ada yang Belum terpahami Silahkan Seperti tadi Dibaca dulu Dalam hati Kalau sudah Ada keputusan Untuk setiap nomor Silahkan Beri isyarat Aba-aba Dengan Raise hand Silahkan Ibu-ibu sekalian Oke Baik Ibu-ibu sekalian Mari kita Lihat Yang pertama Ada Bu Dewi Ratna Yang kedua Ada Bu Firdianti Kemudian Yang ketiga Ada Bu Yuni Wiyati Dan Yang sudah Pesan Kursi Paling nyaman Di belakang Ada Bu Sri Lestari Ya Semua Sudah Mendapatkan Sesuai Dengan Pilihan Masing-masing Silahkan Bu Ratna Yang Nomor Satu Apa Yang Dianggap Paling cocok Yan Zilu Yan Zilu Berarti Pilihan Yang ketiga Untuk Nomor Pertama Ya Bu Ya Kita Kunci Jawaban Ibu Ratna Untuk Nomor Satu Adalah Yan Zilu Nomor Dua Kita Berikan Kesempatan Yang Kedua Kepada Bu Firdianti Silahkan Bu Dian Nomor Dua Apa Yang Cocok Ramadan Sahrun Yunaz Zilu Yunaz Zilu Oke Jadi Yang Kedua Pilihannya Adalah Yang Kedua Juga Yunaz Zilu Oke Kita Lanjutkan Berikutnya Yang Ketiga Bu Yuni Apa Yang Dianggap Paling Cocok Untuk Mengisi Nomor Tiga Nazala Nazala Oke Nazala Nomor Pertama Cocok Untuk Nomor Ketiga Ya Oke Kita Lanjut Berikutnya Berarti Yang Terakhir Pilihannya Adalah Yang Terakhir Apakah Mau Diambil Unzila Untuk Nomor Empat Bu Sri Iya Oke Baik Alhamdulillah Akur Aman Tidak Ada Perselisihan Tidak Ada Bentrokan Apalagi Semua Mengambil Dengan Ikhlas Jatahnya Masing-masing Nah Sekarang Kita Tinggal Lihat Kita Tinggal Lihat Kecocokan Makna Yang Sudah Dipilih Nah Kita Beri Kesempatan Terakhir Kepada Bu Sri Yang Paling Sabar Menjadi Peserta Dengan Kesempatan Memilih Paling Terakhir Sebagai Bentuk Kasih Sayang Dan Cinta Kita Kepada Beliau Beliau Yang Diberikan Kesempatan Pertama Untuk Menyampaikan Apa Makna Lengkapnya Ide Kalau Nomor Empat Itu Diisi Dengan Unzila Silahkan Ibu Apakah Alkitab Diturunkan Allah Di Asli Aslina 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 Itu Artinya Masa 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 Sekarang Al-An Itu Sekarang Masa Kita Sekarang Apakah Alkitab Diturunkan Allah Pada Masa Sekarang Gitu Ya Oke Baik Bu Sri Berarti Disini Yang Digunakan Adalah Unzila Tadi Yang Bermana Diturunkan Iya Unzila Ini Dalam Pemahaman Ibu Dalam Pemahaman Ibu Itu Majhul Apa Bukan Majhul Majhul Baik Ini Pertanyaan Kecil Tidak Usah Dianggap Serius Tidak Usah Dianggap Besar Tidak Usah Dianggap Berat Ini Pertanyaan Kecil Pertanyaan Kecil Karena Rasa-rasanya Yang Paling Kecil Di Antara Kita Yang Ada Di Zoom Itu Saya Jadi Bilang aja Ah Itu yang Pertanyaan Anak Kecil Gampang Jawabnya Apa Pertanyaannya Seingat Ibu Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Arab Jadi Yang Kita Tanyakan Ini Bahasa Arab Dalam Bahasa Arab Bentuk Pasif Atau Majhul Digunakan Ketika Ketika Apa Ibu Masa Sekarang Ketika Masa Sekarang Ketika Apa Ya Saya juga Bingung Yang Begitu Iya Gak Apa Bu Gak Apa Oke Kita lanjut Ke Bu Ratna Bu Ratna Dalam Ingatan Ibu Dalam Bahasa Arab Bentuk Pasif Majhul Digunakan Ketika Ketika Aduh Saya Barusan Baca Bentuk Majhul Digunakan Ketika Ketika Aku Masih Kecil Tak Tahu Apa Itu Pentil Ketika Kita 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 Gak Tahu Pak Gak Tahu Gak Tahu Apanya Bu Tidak Tidak Tau Oke Baik Boleh ya Kita Berbagi Sesuai Dengan Apa Tadi Nasihat Dari Bu Sri Kita Dengarkan Suara Suara Yang Masih Muda Bu Dian Gimana Bu Dian Dalam Ingatan Ibu Bahasa Arab Dalam Bahasa Arab Bentuk Majhul Pasif Digunakan Ketika 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 Ini Mungkin Ung Zila Ung Zila Pakai Hamzah Di depan Iya Ketika Hamzah Digunakan Dipakai Di depan Begitu Bu Ya Bukan Bukan Seperti Itu Mohon maaf Kalau begitu Soalnya Itu yang Terdengar Dari Ibu Jadi Kalau ada Yang lain Yang Ibu Maksud Boleh Bu Supaya Saya Tidak Salah Dalam Memahaminya Bentuk Majhul Pasif Dalam Bahasa Digunakan Ketika Ketika Telah Telah Terjadi Oke Telah Terjadi Kalau tadi Kalau Bu Sri Bentuk Majhul Digunakan Masa Masa Sekarang Kalau Bu Ratna Bentuk Majhul Digunakan Ketika Kita Tidak Tahu Bu Dian Digunakan Ketika Sudah Masa Lalu Bagaimana Bu Yuni Bu Yuni Juga termasuk Yang muda Ini Suara Generasi Muda Bentuk Majhul Pasif Dalam Bahasa Digunakan Ketika Subjeknya Di Belakang Subjeknya Di Belakang Keren Baik Ya Ibu-ibu Sekalian Terima kasih Untuk Ide Dan Masukannya Namun Kalau Ibu-ibu Berkenan Untuk Berkenan Untuk Menyimpan Mengingat Atau Menerima Kembali Apa yang Dulu Pernah Kami Sampaikan Maka Ini Boleh Dicatat Dalam Hati Dalam Pikiran Atau Dalam Buku Ibu-ibu Sekalian Bentuk Pasif Dalam Bahasa Aab Digunakan Ketika Pelaku Tidak Disebutkan Ketika Pelaku Tidak Disebutkan Ketika Pelaku Tidak Disebutkan Tidak 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 Nanti Kalau Kita Ingat Lagi Masa-masa Itu Dulu Waktu Kita Membahas Tentang Bentuk Majul Itu Kita Sampai Itu Waktu Itu Pemahaman Tidak Disebutkan Karena Apa Di Antaranya Itu Kata Buratna Karena Kita Tidak Tahu Kalau Tidak Tahu Bagaimana Mau Menyebutkan Wajah Tapi Ternyata Ada Faktor Faktor Lain Tidak Disebutkan Justru Gara-gara Sama-sama Tahu Gitu Kan Sama Dengan Ibu Berkata Ayo Bu Yun Masuk Zoom-nya Sudah Dibuka Kan Tidak Perlu Nanya Tidak Perlu Nanya Tidak Perlu Kan Ngasih Tahu Zoom-nya Sudah Dibuka Oleh Pak Guru Tidak Usah Kan Sudah Sama Tahu Kalau Zoom Kita Dalam Konteks Kita Itu Kalau Buka Membuka Zoom Itu Kaitannya Berdengan Pak Guru Jadi Zoom-nya Sudah Dibuka Atau Pelajaran Sudah Dimulai Gak Usah Menyebut Pelakunya Kira-kira Kalau dalam Bahasa Arab Karena Sudah Tahu Siapa Yang Memulai Pembelajarannya Baik Kita Lanjutkan Sekarang Kalau Begitu Pemahamannya Bu Sri Unzila Tadi Dipahami Diturunkan Ya Bu Apakah Tidak Disebutkan Siapa Yang Menurunkan Disini Disebut Allah Yang Menurunkan Nah Kalau Begitu Berarti Tidak Tepat Tidak Tepat Ini Bahasa Arab Bukan Bahasa Indonesia Apalagi Bahasa Sunda Kalau Bahasa Sunda Mah Gitu Kemana Aja Katanya Dicari Sama Saya Kok Dicari Sama Saya Jadi Salapan Apakah Alkitab Diturunkan Allah Pada Masa Sekarang Ibu Kalau Pakai Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Cocok Jadi Kayak Tadi Itu Bu Ratna Kemarin Itu Dicari Siapa Tadi 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 Harusnya Gimana Oh Tidak Tau Kita Karena Kita Belum Melihat Jawaban Jawaban Yang Lain Kita Belum Tau Melihat Jawaban Jawaban Yang Lain Belum Tau Jawaban Jawaban Yang Lain Nanti Kita Lihat Oke Baik Nomor Tiga Silahkan Bu Yuni Apa Yang Dipahami Nomor Tiga Allah Menurunkan Al-Quran Di hati Muhammad Allah Menurunkan 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 Al-Quran Di hati Muhammad Oke Bagus Itu Ada Awalan Dan Akhirankan Pada Ungkapan Menurunkan Ibu Ada ilmunya Enggak Yang bisa Diceritakan Ini Cocok Ini pakai Medankan Ada ilmu Enggak Yang ibu Ingat Atau Sama Seperti Tadi Tuh Hafal Mati Ya Tahunya Itu Oke Baik Terima kasih Kita lanjutkan Berikutnya Budian Nomor Dua Tadi Pilihannya Adalah Yunazilu Yunazilu Apa Maknanya Bu Yunazilu Artinya Dia telah Dia telah Menurunkan Oke Bagus Dia telah Menurunkan Gitu ya Bu Bukan Bukan Telah Bagaimana Ibu Jadinya Menurunkan Iya Menurunkan Yunazilu Bermakna Menurunkan Kalau kita Mengatakan Menurunkan Itu aktif Atau pasif Ibu Aktif Aktif Bagus ya Kalau pasif Tadi Digunakan Ketika Apa Tadi Ibu Tidak Disebutkan Pelakunya Iya Berarti Kalau pasif Digunakan Ketika Pasifnya Tidak Disebutkan Pelakunya Oke Berarti Kalau pasif Digunakan Ketika Tidak Ada Pelakunya Maka Yang aktif Seperti Menurunkan Digunakan Ketika Ada Pelakunya Ada Pelakunya Di nomor Dua Ini Pelaku Dari Menurunkan Itu Apakah Ramadan Apakah Syahrul Apakah Fihi Apakah Al-Quran Nomor Dua Contohnya Unzila Tidak Ada Pelakunya Keren Ibu Itu Berpikirnya Jauh Ke depan Saya baru Nanya Itu Ibu Sudah Meloncat Satu Langkah Di depan Saya Luar Biasa Oke Kita Lanjut Berikutnya Yang Terakhir Dan Yang Pertama Bu Ratna Apa Maknanya Yang Pertama Pak Guru Iya Apakah Jibril Hal Hal Yang Zil Jibril Filaylatil Qodril Al-Qodimah Iya Apa Maknanya Apakah Apakah Jibril Turun Di Malam Lailatul Qadar Malam Lailatul Qadar Pada Awal Malatul Qadar Ya Yang cocok ya Nomor satu apakah cocok Yang Zilu oke cocok Nomor dua apakah tadi cocok Dengan prediksi terakhir ya Prediksi terakhir tadi Bu Dian Nomor dua itu cocoknya Unzila Oke ternyata betul Prediksi yang kedua lebih cocok Berarti prediksi nomor Tiga cocok Nah tinggal tadi kalau Bu Sri Lestari Penasaran Kalau Unzila tidak tepat Nomor empat berarti cocoknya Yang mana gitu Berarti cocoknya Unazilu Mengapa menggunakan Unazilu Karena Unazilu tadi Dalam pemahaman kita itu Maklum itu bermakna Aktif digunakan ketika Ada pelakunya Unazilu apa tadi maknanya Menurunkan Menurunkan siapa yang Menurunkan Oke cocok begitu Jadi Allah Menurunkan Alkitab Baik Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian Kita sudah di akhir Di pamungkas dari Latihan kita Namun Walaupun demikian Seumpama ada Yang ingin Ibu-ibu sekalian Konfirmasi Dipersilahkan Ibu-ibu Tidak protes pak Pak guru Ya silahkan Bu Yuni Kalau Kodimah itu Saya berpikirnya tadi Kayak Kodimah gitu Oke Sama Bidah ya Ada Hubungannya ada Kok yang akan datang Sedangkan kan Kalau Sepengetahuan saya Kodimah itu awal Pergunaan itu ya pak Iya Ada Ada Jadi yang benar Yang akan datang Iya yang akan datang Karena apa Karena coba lihat Itu Yan Zilu Coba lihat Yan Zilu Karena itu tadi Jadi diskusi kita Yan Zilu itu Yan Zilu itu Itu Fiilnya fiil apa Mudori Mudori Jadi kalau Mudori Berarti yang sudah dahulu ya Ataukah yang akan datang Kalau Mudori Cocoknya Bisa Bisa Dua itu pak Bisa dua Apa itu Pemikiran Yang Zilu bisa Yang lalu Bisa Yang akan datang Mohon maaf Bu Sri Pertanyaan saya tadi Mudori itu Apakah Yang sudah dahulu Atau yang akan datang Begitu pertanyaannya Yang akan datang Iya gitu Karena itu cocoknya Al-Qaddimah Gitu Kalau Muqaddimah Memang Ya betul Tadi kalau Al-Muqaddimah Tadi ya Yang dahulu Yang dahulu Dahulu kalah Salah Ini misalkan Ibu-ibu sekalian Kita pernah belajar ya Pada pelajaran kita Yang sebelumnya Itu Pada waktu Kita bicara Tentang Al-Asma Al-Husna Judul pelajaran kita Tentang Al-Asma Al-Husna Masih ingat Ibu-ibu sekalian Iya Al-Asma Al-Husna Iya Pak Oke Nanti Kemudian Ada Disitu Al-Muqaddimu Al-Muakhiru Iya Yang awal Dan akhir Yang awal Dan yang terakhir Yang mendahulukan Dan yang Mendahulukan Dan yang Mengakhirin Saya sedang Ini ya Saya sedang Apa namanya Melihat-lihat Coba Ibu-ibu Maju ke pelajaran 20 Coba Kalau sudah Di pelajaran 20 Ibu-ibu Sekalian Ibu-ibu Melangkah Ke Tanmiatul Mufrodat Nomor Tiga Sudah Pelajaran Ke 20 Judulnya Anta Anta Al-Hak Tanmiatul Mufrodat Yang Nomor Tiga Apa Disitu Salah Salah Buka Fagfir Maka Fagfir Maka Kodam Tuh Nah Coba Lihat Kodam Tuh Itu Adalah Itu Pengembangan Dari Kodima Kodima Yak Dumu Maka Kita Dulu Kaitkan Ini Dengan Tawap Kudum Datang Kemudian disitu kalau ada Ibu-ibu melihat di bagian itu ada Al-Qadim Dengan Al-Madi Al-Qadim Al-Qadim Yang akan datang Al-Madi yang lalu Itu dia Bu Yun Kalau ini karena hafal hidup Jadi terlewat Coba nanti kalau hafal mati Aman nih Silahkan selalu kuingat Oke ada lagi yang lain Nanti kita diskusikan Dengan senang hati Sementara cukup sekian Pak Alhamdulillah Baik Nanti lanjutin lagi kalau yang gak ngerti Siap Terima kasih Ibu-ibu sekalian Kita sudah bersama sekitar 1 jam 41 menit Alhamdulillah kita sudah membahas banyak hal Mudah-mudahan ya Ibu-ibu tidak selalu sepakat dengan Apa yang mainstream Banyak belajar Banyak lupa Mudah-mudahan kita banyak belajar Membuat kita semakin bijak dan lebih Bisa mendengar Ya itu dia Ibu-ibu sekalian Kajian kita pada kesempatan kali ini Mari kita syukuri bersama dengan Hamdallah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ya Mudah-mudahan berkah dunia akhirat Ibu-ibu sekalian Sehat Dan berhagia Selalu bersama Keluarga dan orang-orang Yang disayang Di sekitar Ibu-ibu sekalian Amin Meningkatkan kemampuan kita Terima kasih Terima kasih sebesar-besarnya Sudah menemani kami Tanpa jemuk Walaupun tidak minum jamu Terima kasih Mohon maaf untuk segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh